Sementara itu, kubu KPK juga yakin akan menangkan sidang. Dasar keyakinan mereka masih sama, yaitu hukum acara pidana, di mana pra-peradilan tidak dapat memutus legalitas status tersangka. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah selesai memeriksa perkara status tersangka yang diajukan Budi Gunawan. Kubu Budi Gunawan dan KPK masing-masing punya waktu dua hari untuk buktikan dalilnya. Mengaku puas dengan jalannya sidang, tim kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi yakin, hakim akan menolak permohonan kubu Budi Gunawan. Dari masing-masing pihak untuk menguatkan dalil-dalilnya juga sudah disampaikan, dan dari semua itu kami berkesimpulan bahwa mustinya kalau putusan nanti disandarkan pada hukum acara dan ketentuan yang berlaku, kami cukup optimis bahwa permohonan tersebut mustinya tidak dikabulkan dan menolak permohonan tersebut. Pakar hukum pidana Junaidi juga yakin pra-peradilan tak bisa memutus legalitas status tersangka. Penetapan tersangka ini adalah menjadi wewenangnya dari penyidik karena memang mestinya ada sangkaan ini dibuat dari dasar-dasar yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga selayangnya pra-peradilan menolak. Dalam gelaran sidang pra-peradilan, pihak KPK serahkan 22 bukti pada hakim. Di antaranya berupa surat, dokumen, dan rekaman suara. Sementara Kubu Budi Gunawan serahkan 73 bukti berupa kliping koran, salinan situs berita online, rekaman video berita, dan surat keputusan Presiden. Tip liputan